selamat menikmati selamat menikmati menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat islam secara garis besar sakat terbagi menjadi dua yaitu jiwa atau fitra dan harta atau mal sakat fitra wajib dibayar setiap tahunnya pada bulan ramadhan sebagai upaya membersihkan jiwa dan harta sementara sakat mal memiliki ketentuan tergantung pada jumlah dan jenis harta yang dimiliki seseorang contoh sakat fitra yaitu sakat fitra per orang sama dengan 3,5 liter dikali harga beras di pasaran per liter contoh harga beras di pasaran rata-rata 10.000 rupiah per liter maka sakat fitra yang harus dibayar per orang sebesar 35.000 jika dihitung dari segi berat maka fitra per orang sama dengan 25 kg dikali harga beras di pasaran per kilogramnya ada pun contoh yang kedua yaitu sakat mal rumah mobil ternak hasil pertanian uang emas perak dan lain sebagainya syarat yang wajib disakati yaitu milik penuh bertambah atau berkembang cukup nisab lebih dari kebutuhan pokok bebas dari hutang dan sudah berlalu 1 tahun haul ada pun manfaat sakat yaitu akan membantu kita mengekang keinginan dan kecintaan pada harta sakat juga dapat membuat kita menginterveksi dan mengendalikan diri serta membiasakan diri untuk menyukuri nikmat dari Allah dengan menunaikan sakat selain dapat mendapatkan pahala juga hati yang tenang nah itulah tadi penjelasan tentang sakat yang bisa saya jelaskan lanjut ke penjelasan sedekah sedekah adalah pemberian seseorang muslim kepada orang lain secara suka dan rela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu sedekah lebih luas dari sekedar sakat maupun infak karena sedekah tidak hanya mengeluarkan atau menyumbangkan harta namun sedekah cangkup segala amal atau perbuatan baik dalam ajaran islam sedekah dibagi menjadi beberapa mis yaitu sebagai berikut satu sedekah materi sedekah materi adalah sedekah yang dapat memberi barang-barang miliknya kepada orang lain yang kedua sedekah non materi yaitu terbagi menjadi tiga yang pertama membantu membersihkan halaman masjid tanpa meminta bayaran yang kedua mengajarkan orang ilmu yang bermanfaat tanpa pamri tiga menyambung tenaga dalam membangun masjid seperti ikut mengangkut material untuk membuat bangunan masjid dan yang terakhir yang ketiga sedekah jariah terbagi menjadi tujuh bagian yang pertama membangun masjid membuat buku yang bermanfaat membangun rumah untuk para musafir empat sedekah dikala sehat lima mengajarkan ilmu enam mewariskan Al-Quran tujuh membangun panti asuhan manfaat yang bisa kita dapat dalam bersedekah itu ada sembilan manfaat yang pertama sedekah dapat menghapus dosa yang kedua orang yang bersedekah akan mendapat naungan di hari akhir yang ketiga sedekah akan memberikan keberkahan pada harta yang keempat Allah akan melipatgandakan pahala kepada orang yang bersedekah yang kelima terdapat pintu surga yang hanya dapat dimasuki oleh orang yang bersedekah yang keenam sedekah akan menjadi bukti keimanan seseorang yang ketujuh sedekah akan membebaskan dari siksa kubur yang keelapan sedekah dapat mencegah pedagang melakukan maksiat dalam jual beli yang kesembilan orang yang bersedekah merasakan dada yang lapang dan hati yang bahagia demikian yang bisa saya jelaskan tentang sakat dan sedekah dan yang terpenting kita harus ikhlas dalam melakukan segala perbuatan yang baik yang selalu sabar dan ikhlas akan mendapat kebahagiaan dan pahala yang lebih dari Allah lebih dan kurangnya saya mohon maaf saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati